Saat ini, untuk membeli suatu barang sangatlah mudah. Dengan fasilitas internet, di sosial media kita bisa membeli barang sesuai dengan yang kita inginkan, termasuk ikan hias. Kali ini, saya membeli ikan hias dengan mengikuti nelang di salah satu sosial media di internet. Dan sekarang adalah proses unboxing-nya. Yuk! Assalamualaikum, sesuai aturan main untuk pemenang lelang di grup sosial media Facebook yang rata-rata di masing-masing wall pribadi pemenang mencetupkan tulisan agar pemenang melakukan pengambilan gambar dalam bentuk video minimal durasi 20 detik tanpa putus. Tulisan ini bermaksud kepada pemenang lelang dapat mengklaim jika ikan yang dikirim itu terjadi salah atau mati, tapi sesuai dengan kesepatatan garansi. Ini kali pertama saya ikut lelang ikan di sosial media. Pertama kali ini, saya melakukan lima kali bidding dengan dua pelelang pada dua hari yang berbeda, tetapi pengiriman tetap satu kali. Rinciannya kira-kira seperti ini. Pada tanggal 25, saya ikut lelang di wall pribadi Solsan Panani dengan rincian ikan randah kiri ukuran 14 cm sebanyak dua ekor dengan harga akhir di Rp50.000. Setelah melakukan pembayaran, saya minta untuk menitipkan ikannya dulu kepada si pelelang. Besoknya, saya ikut lagi di Solsan Panani si pelelang untuk ikan oranda, hitam putih, jantan, dan betina. Ukurannya 9 cm di harga akhir Rp75.000 Dan ambil juga jenis bubble eye di ukuran 7-9 cm sebanyak 5 ekor dengan harga akhir di Rp75.000 Setelah perjalanan pengiriman satu hari melalui kereta api, sampai juga akhirnya ikan ini di rumah saya. Setelah sampai di rumah, kondisinya sepertinya ada yang sakit. Dan benar, besok harinya orang anda hitam putih itu ada yang mati satu ekor. Dan ada beberapa ikan yang terjangkit sepertinya kutu jarum. Dan salahnya, proses karantina ini tidak saya lakukan dengan baik dan benar. Dan jelas, akhirnya menularkan beberapa ikan lain di dalam kolam. Jika info ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe. Dan jika kalau ada pertanyaan, silakan isi di komen. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih.